musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih terus menyaksikan teman-teman semua hari ini Arvin akan serah ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya buah atas tidak bengkok supaya tidak bengkok untuk yang bagian atasnya karena biasanya tanaman timun itu kalau sudah buah atas sudah susah untuk lurus nah hari ini Arvin alhamdulillah melakukan pemetikan ke berapa ya lupa kayaknya ke 10 ini sudah sering dipetik dan Arvin untuk penanaman saat ini tidak ditulis untuk pemetikannya tapi sepertinya sudah ke 10 untuk di usia 60 HST ini nah itu ember di bawah Arvin sudah melakukan pemetikan ya tadi pagi dan belum selesai nanti akan diselesaikan setelah membuat video ini oh iya teman-teman Arvin akan berbagi ke teman-teman semua untuk bagaimana caranya supaya buah atas nah itu itu buah-buah atas masih ada teman-teman nah ini ini yang kuning ini ini bunga yang ada buahnya teman-teman ya ini bakal buah dan ini akan kita usahakan bagaimana caranya supaya tidak bengkok nah untuk tips dari admin ya tips dari Maman ADJ Channel bagaimana caranya supaya buah atas tidak bengkok untuk yang pertama teman-teman ya yang pertama teman-teman terus lakukan pemupukan teman-teman ya di kocor dan di spray nah kalau untuk di kocor teman-teman ya untuk admin ya itu per bak itu itu sekitar 25 atau 30 liter sepertinya ya itu admin kasih 2 liter setengah pupuk organik cair nah itu dijadikan putih itu itu yang waktu beberapa hari kemarin ya 2 hari yang lalu admin kocor dengan pupuk organik cair itu 2 liter setengah dan hari ini admin juga akan melakukan pemupukan yaitu 2 liter setengah POC untuk bak itu ya 25 atau 30 liter itu admin tidak tahu itu berapa liter tapi intinya 2 liter POC admin masukkan ke situ ke bak yang itu lalu dari situ admin ambil 1 gayung ya lalu dimasukkan ke ember ini nah setelah dimasukkan ke ember ini lalu admin isi air lagi 10 liter lalu admin siram-siramkan ke media tanam ya jadi dosinya seperti itu 2 liter setengah POC dimasukkan ke dalam bak dari bak diambil 1 gayung ke ember 10 liter dari ember 10 liter itu dari 1 gayung ditambah air lagi 10 liter lalu disiram-siramkan ke media tanam semua full media tanam disiram-siram aja seperti itu tidak di hitung berapa perbatangnya intinya seperti itu saja jadi disiram basah aja media tanam itu admin lakukan 2 kali sehari ya misalnya hari minggu admin mupuk nih senin selasa tidak rabu admin mupuk lagi seperti itu ya 2 hari sekali admin lakukan pengocoran nah untuk yang pupuk daunnya admin juga lakukan ya 3 hari sekali atau kadang 2 hari sekali atau kadang kalau musim hujan kalau banyak hujan habis hujan itu admin spray dengan POC cangkang telur ya untuk pupuk kalsium ya dan juga admin selalu spray rollingan antara pesnap dengan antara pesnap yang sifatnya fungisida seperti jadam sulpur atau ulaim sulpur lalu admin rolling dengan spray pesticida nabati yang dari puntung rokok dan juga dari yang baru itu dari daun sirih dan juga dari akar tuba jadi di di rolling-rolling aja untuk penyeprayan karena kalau udah umur segini biasanya penyakit itu malah banyak ya seperti manusia aja kalau semakin tua penyakit itu semakin banyak makanya admin selalu rolling-rolling spray kalsium pesticida nabati dan juga POC itu ya untuk juga disepraikan jadi rolling-rolling aja nah itu tips yang pertama ya pengocoran pupuk ya dua hari sekali dan yang kedua spray baik itu POC buah pesticida nabati ataupun fungisi dan nabati ataupun kalsium jadi diatur aja itu dua hari sekali asal dengan setiap hari saja jadi ada gitu selang satu hari tidak di spray dalam rollingan-rollingan tersebut nah untuk selanjutnya air juga penting teman-teman ya karena tanaman timun ini sebagian besar adalah air bahkan dalam buah timun ya dalam buah timun itu itu sebagian besar adalah air jadi air ini terus dibutuhkan oleh timun dari mulai tanam sampai habis ya timun itu membutuhkan air kecuali kalau musim hujan kalau musim hujan bisa kita liburkan ya jangan di kasih lagi air kalau untuk musim hujan nah untuk selanjutnya petik tiap hari teman-teman ya admin sarankan untuk petani timun petik tiap hari lakukan petik tiap hari karena timun itu kalau tidak dipetik itu kalau di daerah saya ya di daerah badang cermin pesawaran lampung ini besar sedikit aja enggak mau ya pembelinya enggak mau kalau besar ya entah kenapa mungkin kurang laku jadi pengen pedagang itu timun yang sedang ya tidak terlalu besar per kilonya itu yang yang lari sebetulnya yang 7-8 tapi yang 6 juga masih masuk ya jadi itu sarannya kalau untuk bagaimana caranya supaya timun bagian atas tidak bengkok salah satunya yaitu petik buahnya tiap hari karena kalau tidak dipetik tiap hari buah yang adeknya itu ya itu lambat untuk besar jadi nutrisi ke situ aja gitu ya nah kalau itu yang kalau yang gedenya itu kalau kakaknya itu dipetik otomatis nutrisi akan pindah ke yang kecil ya ke adeknya nah untuk selanjutnya teman-teman admin ingatkan ke teman-teman semua ya itu untuk daun bawah ya daun bawah itu sebaiknya dibuangin ya rajin-rajin dibuangin karena kalau tidak dibuangin daun-daun bawah yang agak menguning-menguning biasanya ya tapi alhamdulillah untuk disini tidak begitu banyak yang daun bawahnya yang menguning karena sudah dirempel ya nah itu saran dari admin untuk yang kelima yaitu daun bawah mesti rajin dirempel karena selain bisa menyebarkan atau menularkan jamur ke bagian atas juga demi kesehatan tanaman kita ya demi usianya jadi kalau yang daun-daun besar itu yang kena bercak-bercak kuning itu dibuang insyaallah untuk tanamannya ini bisa berusia panjang ini tanaman timun usia 2 bulan ya kalau untuk benihnya ini dari timun batara F1 panah merah ini sudah 60 hari setelah tanam sudah genap 60 HST tapi masih hijau seperti ini daun-daunnya masih bagus pucuk-pucuknya itu masih terus bertambah ya teman-teman masih berpotensi untuk terus berbuah dan masih berpotensi untuk hidup dalam waktu 30 hari ke depan ini juga tergantung dari perawatan admin sendiri kalau admin masih kuat untuk ngerempelnya ini sepertinya usianya masih makin bertambah dan juga kalau admin masih kuat dalam melakukan pengocoran pemupukannya oke teman-teman seperti itu untuk inspirasi bagi petani timun baik itu pemula ataupun yang sudah sering menanam tapi masih gagal bisa lakukan tips ini ya yang pertama yaitu pemupukan rutin 2 kali 1 hari ya kalau untuk petani organik tentu dengan menggunakan pupuk organik cair ya POC buah atau dengan POC cangkang telur ya di rolling-rolling ya 2 hari sekali nah untuk selanjutnya teman-teman spray dengan POC buah ataupun dengan pupuk kalsium termasuk juga spray dengan pungisida atau pesnap ya nah untuk selanjutnya perairan mesti diperhatikan perlu diisi air baik 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali irigasi harus diisi dan untuk selanjutnya teman-teman harus petik tiap hari teman-teman ya dan untuk yang terakhir yang kelima yaitu teman-teman usahakan rajin untuk dirempel daun-daun yang sudah tua atau daun-daun yang terkena bercak untuk memperpanjang usia tanaman kita oke teman-teman seperti itu tips hari ini untuk petani mentimun semoga petani mentimun tetap semangat dalam bertani timun teman-teman semua ya daripada kita menanam baru belum tentu hasilnya teman-teman ya admi sekedar share aja untuk disini di daerah Lampung ini sekarang harganya 5 ribu per kilo teman-teman bisa bayangin kita dapat satu kintal aja sudah 500 ribu teman-teman ya jadi daripada kita tanam baru modal baru lagi ya lebih baik kita rawat saja yang ada karena yang ada juga masih bagus teman-teman ya nah itulah tips sukses menanam timun agar buah atas tidak bengkok oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau